Intro Direkturat Rosesan Narkoba Pol Daya Metro Jaya dan Polres Jajaran Metro Jaya periode bulan Juni sampai bulan Agustus 2019 memusnahkan barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi, heroin, kokain, happy five, bubuk ekstasi, ganja cair, minuman keras, obat palsu, dan prekursor atau alat pembuat sabu di halaman Direkturat Rosesan Kriminal Umum Pol Daya Metro Jaya Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kapol Daya Metro Jaya, Inspektur General Polisi Gatot Edi Pramono Kapol Daya Metro Jaya, Itjen Pol Gatot Edi Pramono, mengecek barang bukti yang berhasil diamankan pihak Pol Daya Metro Jaya dan dari setiap polres jajaran, sebanyak 14 polres yang menghadirkan barang bukti dan tersangka dalam pemusnahan kali ini Dari total semua barang bukti, hanya beberapa saja yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri untuk dimusnahkan dan sisanya akan menunggu proses selanjutnya dari pengadilan negeri Pada saat dimusnahkannya barang bukti tersebut, dalam sambutannya Gatot mewakili seluruh jajaran Pol Daya Metro Jaya mengucap syukur karena telah berhasil menyelamatkan 374.326 jiwa dari bahaya barang terlarang ini Sebanyak 15.326 butir ekstasi dan beberapa yang lainnya, ini yang akan kita lakukan Nah hari inilah tentunya ke depan kita akan terus melakukan perang terhadap narkoba ini Kita akan cari pelaku-pelakunya, tentunya melakukan kerjasama Tidak hanya dengan kanterpat kita yang ada di Indonesia, juga teman-teman kita yang ada di luar Polri Bersama-sama teman-teman dari BNN dan seluruh komponen masyarakat yang peduli terhadap narkoba akan terus bekerja dan kita tidak akan pernah berhenti Dari Jakarta, Tim Lumputan Triplata TV, Salam Triplata